Intro Makin panas jet Rusia mundur mandir bawa nuklir di Eropa Bomber Rusia di persenjatai hulul dan nuklir dilaporkan masuk ke ruang udara Eropa Ini dilaporkan media Sweden yang mendeteksi hal tersebut awal bulan ini Dilaporkan setidaknya ada 4 pesawat tempur Moskow menukik di atas Baltik Jet jet itu dikatakan menuju pulau Gotland di Laut Baltik Hal sama juga dimuat desain Sweden disebut mengkonfirmasi instruksi di wilayah ke wilayah udaranya telah terjadi awal bulan ini Meski pengungkapan bahwa hal tersebut adalah bomber Rusia baru muncul sekarang Sweden dikabarkan menanggapinya dengan mengirim 2 jet jet 39 Gripen untuk kooperasi pencegatan Penjabat militer negara itu menyimpulkan bahwa pesawat-pesawat itu dipersenjatai Dengan hulul dan nuklir setelah memeriksa gambar-gambar mereka Kami menilai itu secara sadar yang sangat serius Terutama karena Rusia adalah negara yang berperang Kata Kepala Angkatan Udara Karp Johan Edstrom Insiden itu terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan Sweden dan Finlandia untuk tidak ikut campur dalam urusannya di Ukraina Itu juga terjadi tepat setelah Sweden berjanji untuk mengirim bantuan militer termasuk 5.000 senjata atiteng ke Ukraina Sebelumnya Rusia sudah menyerang Ukraina sejak 24 Februari Sejumlah pihak berpendapat sebenarnya Perang Dunia III sudah dimulai meski banyak yang tak menyadarinya Hal ini setidaknya dikatakan investor dan milioner Amerika Serikat Bill Ackman Di tengah seragang yang terus berkelanjutan oleh Rusia ke Ukraina Ia berpendapat kegagalan Barat menghentikan pendudukan Rusia sebelumnya seperti di Crimea atau Georgia Menjadi penyebab ini memberikan keberanian ke Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengambil lebih banyak Memang Barat sudah mengendalikan diri dengan hanya memasuk persenjataan ke Ukraina Sebagai upaya membantu peperangan di darat tanpa terlibat langsung Namun ini perlu diwaspadai karena Putin bisa terprovokasi dan mengeluarkan nuklir Ahwan merupakan CEO Persing Sukart Kapital Sebelumnya ia menyuruhkan pengujian nasional selama 30 hari Dan memperingatkan bahwa neraka akan datang dalam sebuah wawancara dengan CNBC Internasional Saat berbicara terkait Corona 2020 lalu Makin gerih, jet perang Rusia kembali bombar di Ukraina Perang Rusia dan Ukraina belum kelar Terbaru pesawat-pesawat Moskow bahkan dikabarkan mengkempur kota Kernyhev Yang menghancurkan jembatan di sana Rabu 2-3 Maret pagi waktu setempat Kernyhev adalah kota yang terletak di sekitar 1.000 kota Kif Dan perbatasan Rusia belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kejadian itu Kepala Regional Kernyhev, Fiyakaslav Kals, mengecam serangan itu Meski demikian, ia berujar hal ini tidak akan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke kota tersebut Ia pun mengatakan rakyat Ukraina pasti akan membangun kembali jembatan di kota tersebut Jika kemenangan telah diraih Ukraina telah diserang Rusia sejak 24 Februari Zelansi saksikan kerusakan kota Jet tempur Rusia serang sistem pasukan air Ukraina Dalam perang Rusia melawan Ukraina, pasukan air kini tampaknya menjadi target sekaligus senjata bagi Rusia Diketahui jet tempur Su-35S milik Rusia telah menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina Dengan rudal khusus antiradiasi pada Rabu 14 September 2022 Menurut rilis Kementerian Pertahanan Rusia Pesawat tempur Su-35S milik Distrik Militer Barat Telah menghancurkan infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus tersebut Presiden Zelanski sudah mendengar keluh keseorang-orang di kota-kota bagian timur laut Ukraina yang direbut kembali dari pasukan Rusia Ketika itu kota besar tersebut berjuang untuk menahan kerusakan pada sistem airnya dari serangan rudal Rusia Presiden Ukraina Volodymyr Zelanski mengatakan kota-kota dan desa-desa yang direbut kembali dari pasukan Rusia Telah banyak hancur pada Rabu 14 September 2002 Krivi, Ri, salah satu kota terbesar di Ukraina Tengah Dengan perkiraan populasi sebelum adanya perang 650 ribu penduduk menjadi sasaran empuk bagi rudal Rusia pada Rabu Diketahui 8 rudal Rusia yang menghantam Krivi, Ri pada hari Rabu diarahkan pada struktur hidrolik Hal itu menyebabkan kerusakan yang cukup besar dan membuat permukaan air sungai Inhuleps meningkat dan menjadi ancaman serius bagi kota Stasiun pompa air hancur sungai menerobos Bandungan dan meluak Bangunan perumahan hanya berapa meter dari sungai ujar legislator Ukraina Indah Sovsun Pada unggahan Twitter dilansir dari The Leader Serangan rudal menghantam Bandungan Reservoir Karasunov Ucap Presiden Ukraina Zelensky dalam pidato video yang dirilis Kamis 15 September 2002 Video tersebut dirilis setelah Zelensky kembali ke Kiev dari wilayah timur laut Karkiv Dan menyusul kabar dari kantornya bahwa mobilnya bertabragan dengan kendaraan pribadi di Kiev Presiden Ukraina Zelensky pada hari Rabu melakukan kunjungan bendera ke Isum Ia menyaksikan bendera Ukraina, biru dan kuning yang dikibarkan di depan gedung Dewan Kota yang hangus terbakar Jatuh tempur Rusia telah menembak jatuh dua pesawat tempur MiG-29 Ukraina Yang dimodifikasi untuk menembakkan senjata antiradar buatan AS Kata Kementerian Perotanan Rusia Minggu, menurut Kementerian Pesawat yang dicegah di wilayah Nikolaiv Selatan Ukraina Mampu membawa rudal antiradialsi berkecepatan tinggi AGM-88 Yang digunakan untuk menghancurkan stasiun radar di darat Kementerian melaporkan bahwa 12 drone Ukraina ditembak jatuh Dan dua satu rudal sebagian besar dari peluncur Himars yang dipasuk AS Dicegah di udara Berita itu muncul saat wilayah Kerson Ukraina dan sebagian besar wilayah setangga Zapor Rusia Keduanya dikendalikan oleh pasukan Rusia mengadakan referendum lima hari untuk bergabung dengan Rusia Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri dari Ukraina Setelah kudeta 2014 di Kiev juga memberikan suara untuk menjadi bagian dari Rusia Sebuah tim berita RT mendapat kejaman di kota Gerson pada hari Minggu ketika sebuah rudal Ukraina menghantam sebuah hotel tempat mereka menginap Para wartawan tidak terluka tapi dua warga sipil tewas dalam serangan itu termasuk seorang bantan anggota Parlimen Ukraina, pejabat lokal di Kataget Pejabat militer negara itu menyimpulkan bahwa pesawat-pesawat itu dipersenjatai dengan huludak nuklir setelah memeriksa gambar-gambar mereka Kami menilai itu secara sadar yang sangat serius terutama karena Rusia adalah negara yang berperang Kata Kepala Angkatan Udara Karp Johan Ekstrup Insiden itu terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan Sweden dan Finlandia untuk tidak ikut campur dalam urusannya di Ukraina Itu juga terjadi tepat setelah Sweden berjanji untuk mengirim bantuan militer termasuk 5.000 senjata atiteng ke Ukraina Sebelumnya Rusia sudah menyerang Ukraina sejak 24 Februari, sejumlah pihak berpendapat sebenarnya Perang Dunia III sudah dimulai meski banyak yang tak menyadarinya Hal ini setidaknya dikatakan investor dan milioner Amerika Serikat Bill Ackman di tengah serangan yang terus berkelanjutan oleh Rusia ke Ukraina Ia berpendapat kegagalan barat menghentikan pendudukan Rusia sebelumnya seperti di Crimea atau Georgia Menjadi penyebab, ini memberikan keberanian ke Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengambil lebih banyak Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton